Jadi intinya ini untuk efisiensi, efisiensi, percepatan. Dengan masih CC yang sama, mengganti part variator, belt, dan kopling Malossi itu sudah merubah laju kendaraan berupa percepatannya. Halo Broensis, bertemu lagi dengan saya Manto dari Sukuter Layur. Kali ini kita akan membahas mengenai belt Malossi. Nah, belt Malossi, kenapa sih kita mau mengganti belt Malossi? Belts Malossi ini, ini lebih keras dan lebih bagus dari belt original dalam hal perpindahan tenaga untuk menyalurkan perpindahan tenaga berupa putaran dari poros engkol ke poros kopling. Nah, dengan penggunaan ini, loss dari tenaga yang berpindah itu berkurang jauh, efisiensi bisa didapatkan lebih bagus. Part-part ini, variator, lalu belt, lalu kopling yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, itu merupakan part percepatan untuk meningkatkan efisiensi tenaga. Jadi, perpindahan tenaga dari poros engkol penghasil tenaga kepada penyalur tenaga gearbox yang akhirnya nanti disalurkan ke ban, ke roda itu, itu loss tenaganya itu diperkecil kehilangannya. Nah, itulah guna dari part-part percepatan dari merek Malossi ini. Untuk harga, produk ini bisa ditebus seharga Rp650.000 di skuter VIP sebagai pemegang merek resmi dari Malossi di Indonesia. Kenapa harus di skuter VIP? Karena mereka menjamin keaslian dan keutuhan serta kualitas dari barangnya. Nah, untuk Broensis yang ingin tahu tentang produk Malossi dan Polini, like dan subscribe di bawah ini.